hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel barnea manusia Oke hari ini pagi ini saya akan misalkan indukan dengan durayak yang hampir kurang lebih sudah lima atau enam minggu ya dari beberapa minggu-minggu terakhir kemarin masih terpantau burayaknya masih belum mau turun gendong sedangkan kalau lihat dari ukuran dan burayaknya sudah seharusnya sudah turun gendong dari indukannya nah ini banyak beberapa jenis burayak yang sudah lepas dan ada sebagian atau beberapa ekor yang berapa ekor sih mungkin sudah dan masih banyak maksudnya yang masih belum mau turun gendong dari indukannya nah ini kita akan coba pelahan melepaskan burayak-burayak yang masih menempel di indukkan lobster Oke tanpa basa-basi dan tanya lebar kita lepaskan satu persatu kebetulan di sini ada dua ekor lobster yang saya coba karantina nah ini ada yang ukuran empat ini ukuran lima in ya ini cukup gede ukuran lima in nah tuh dia ini burayaknya sudah harusnya sudah turun gendong tapi belum mau terlepas dari indukannya nggak tahu kenapa mungkin lagi betah ya sama indukannya nah ini soalnya sudah harusnya lepas dari kemarin-kemarin tapi ini belum mau lepas nah ini kita coba pelan-pelan ya biar tidak membuat indukannya banyak stres dan burayaknya juga bisa bertahan lebih lama untuk yang ukuran ini ya untuk ukuran yang lima in mungkin perkiraan untuk burayaknya eh kurang lebih ada sekitar 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 berapa ya mungkin ada empat ratusan ya empat ratusan anakan yang ber berhidup nanti akan dilihat dalam satu dua bulan kedepan ketika sudah disortir eh anakan ini yang akan bertahan hidup bertahan hidup berapa banyak nah disini dalam satu kolam karantina pas di cek kemarin bertelur nah kebetulan ada ada dua ekor eh betina yang 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 bertelur jadi kita buat satu wadah karantina yang umurnya tidak jauh berbeda ini agak sulit ini anaknya belum mau lepas nah kalau sebelum-sebelumnya eh anakan dan noturnya itu turun sendiri pas setelah induk indukannya molting atau ganti kulit jadi terlepas secara alami ini saya coba untuk memberikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati feluk selamat menikmati 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 oke terima kasih sudah menonton silakan tulis komentar mendapat kawan-kawan seperti apa untuk video lobster terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini semoga memberi informasi yang bermanfaat oke terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb